Intro Halo Mas Halo habis ngapain? habis, ngasih makan iguana iguana, oke sepertinya minisunya banyak sekali koleksinya ya lumayan, lumayan kita punya sekitar 400 hewan disini oke, kita keliling mas boleh, boleh, ayo mana dulu nih? yo langsung kesana, gak apa-apa mas Dika nah ini nama minisunya apa tadi? ini gombong esotik pad kebetulan kita sekarang ada di kandang musang ini khusus untuk penangkaran musang dan dari sini kita biasanya produksi untuk kopi luak untuk kita jual di kapi depan sudah pernah menghasilkan berapa kilo? sudah ya, kalau ditanya berapa kilo, kayaknya belum berkilo-kilo oke, tapi lumayan ya? lumayan, lumayan, lumayan untuk hasil kopi luak di sini kebetulan kita juga pakai kopi lokal lokal sempor sempor ya? iya, kopi lokal sempor dan kita produksinya pakai beberapa musang yang ada di penangkaran di gombong esotik itu untuk proses jadi sampai dibikin kopi berapa lama mas? kalau lamanya tergantung cuaca juga ya soalnya ada penjemuran ada penjemuran juga seperti itu hewan di sini yang dijadikan untuk produksi kopi luaknya berapa? kalau untuk musang kita kurang lebih sekitar hampir 20-25 ekor gak mesti sih yang kita pakai karena kan ini kandang sifatnya sepasang-sepasang semuanya karena sifatnya penangkaran ya kadang ada yang masih single pun ketika dia mau makan apa? cherry 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 itu cherry kopinya kita kasih kalau misalkan enggak ya kita enggak kan penjualan tertinggi dari kopi luak kemarin berapa mas? per kilo wah gak enak kalau mau nyebut apa gak apa-apa yaudah yaudah kita lanjut ke hewan lain kali ya mas disini ada berapa hewan mas? di gap ini kalau total hewan sekitar 400 400? oke apa aja? mungkin garis besar kita mulai dari mamalia mamalia ada reptil ada terus aves ada aves itu mulai dari ungkas-ungkasan sama oke kita sekarang lagi fokus ke ini yang lagi kita ini pinturong oke apa itu? baru denger saya malah pinturong itu salah satu gemis musang juga besar di dunia oke kita salah satunya punya ini lain ini dari sumatra oh sumatra kebetulan kemarin habis melahirkan lima bulan yang lalu oke ada namanya mas? iya anaknya kita kasih nama Mona kalau ini banyak sih karena masih anuger filial ya oke ini umurnya berapa mas? ini kurang lebih sekitar ini yang janteng kurang lebih sekitar 2,5 yang terdina 3,3 tahun sampai 8 tahunan kita gak tau star spesifikasi karena kan dari alam kan terbilih ya oke siap kita ke anakannya aja sekarang paling ya oke boleh boleh iya iya nah yang ini apa mas? ini namanya aligator snapping turtle oke ini seperti mau mengancam ya iya ini memang salah satu jenis kura-kura yang bisa digolongkan tekanan gigitanya paling kuat juga oke nah itu kan kayak merah-merah kecil itu bukan cacing itu fungsinya buat menarik mangsa ikan dia cuma cuman diem aja di air gitu oke ikan masuk ke mulutnya top ini negara asal dari Amerika Serikat Amerika Serikat alligator snapping turtle oke banyak sekali ya ternyata disini dan keren-keren jenisnya oke mas Dika gap bukanya jam berapa? kalau gap kita buka dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore ada perbedaan enggak kalau Ramadan? kalau untuk Ramadan kita bukanya menjelan berbuka puasa ya efektifnya sore efektifnya iya efektifnya sore oke kita jam 4an kita udah mulai persiapan berikutnya nah ini kebetulan nih ada ini anaknya yang tadi ini Bapak Dopan namanya namanya siapa ini? ini namanya Mona Mona ini masuknya ke jenis apa mas? ini masih masuk ke keluarga musang musang ya mas? musang satu musang terbesar makannya? kalau untuk makan dia sebenarnya omnipora omnipora dia makan buah siapa pulangnya dia makan oke tiap hari atau? tiap hari kalau untuk jaging kita disini tadi seruji dua kali oke siapa tau pengen bintong berani? coba ini kayak kucing ya mas? iya anggap aja kucing hmm mona 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 ini nih lucu kan ya musang ini umurnya berapa? kalau ini umurnya sekitar 7 bulan oke kalau yang tertua disini berapa? kalau yang tertua disini sekitar 5 tahun 5 tahun oke ini emang suka berkeliaran seperti ini ya lagi main ya ngajak main ya dan fungsi dari ekornya ini mengikat ya? lucu sih sebenarnya karena sering aktifnya kita dipohon-pohon gitu oh dipohon oke siap kita lanjut ke hewan berikutnya iya boleh paling apa nih? kita kemana? ke reptil boleh oke siap nah Pemirsa Rati TV juga bisa ya mengagendakan untuk ngabuburit sorenya ke sini ya mas di get karena banyak hewan-hewan yang bisa apa ya bisa jadi edukasi ya untuk anak-anak ataupun untuk keluarga ya kalau ini daerah darah apa aja mas? kalau ini kita nah ini kita udah masuk ke beberapa tandangan anak rakel kita punya beberapa salpa beberapa biawak juga mulai dari salpadori sampai ke beberapa jenis oke kalau makanannya sendiri biasanya kalau untuk daging-dagingnya seminggu dua kali kita setiap hari oh setiap hari oke nah ngomong-ngomong tentang makan ini bentar lagi memasuki waktu berbuka puasa ya Pemirsa Rati TV kita bakal kembali ke depan kayaknya menunya udah siap luas iya udah matang deh jangan kemana-mana ya tetap di sedap bareng saya Dimas juga Mas Dika dari Gilingan Tari Cafe selamat menikmati selamat menikmati